ini namanya telur poyu bumbu tomat ala dapur jemplon untuk mengetahui cara pembuatannya yuk langsung saja kita tonton videonya halo assalamualaikum sahabat dapur jemplon welcome back to my youtube channel selamat datang kembali ya di channel youtube dapur jemplon apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat ya oke kita lanjut hari ini menu dapur jemplon adalah telur poyu masak tomat berikut bahan-bahan dan tutorialnya 250 gram telur poyu yang sudah direbus dan dikupas bersih beserta bumbu-bumbunya untuk bumbunya disini cukup ada 3 siung bawang putih 4 butir bawang merah gula merah seperempat dari bulatan itu saus tiram 1 sendok teh garam setengah sendok makan dan penyedap rasa setengah sendok teh dan ini cabai gendut ya yang cabai yang super pedas itu ini ada 8 biji dan 4 buah tomat sayur yang kecil-kecil serta air secukupnya untuk semua bahannya ini sudah dicuci bersih ya tinggal memotong-motongnya saja nah untuk bawang putih dan bawang merahnya kita iris tipis-tipis seperti ini aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau cabai gendutnya kita buang dulu tangkainya Kemudian dibelah menjadi dua seperti ini Nah untuk tomat sayurnya sama ya dibelah menjadi dua aja Soalnya ini tomatnya kecil Jangan lupa gula merahnya ya kita sisir juga supaya lebih mudah larutnya Oke sudah siap semua bumbunya kita langsung ke prosesnya Siapkan wadah bersih dan isi minyak secukupnya Kemudian nyalakan apinya Lalu kita tunggu sampai minyaknya panas Nah setelah minyaknya benar-benar panas Langsung masukkan bawang merah dan bawang putihnya Kemudian aduk dan gongso-gongso sampai baunya harum Nah setelah bawang merah dan bawang putihnya harum Kemudian masukkan cabai gendutnya Aduk dan gongso-gongso sebentar Kemudian menyusul telur puyuhnya Aduk-aduk sebentar ya telur puyuhnya Nah setelah telur puyuhnya tergongso rata Kemudian tambahkan air secukupnya Lalu masukkan garam dan penyedap rasanya Masukkan juga gula merahnya Jangan lupa saus tiramnya Kemudian diaduk-aduk Dan biarkan sampai airnya mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita tunggu sampai airnya agak menyusut ya Nah setelah airnya menyusut seperti itu Kemudian masukkan tomatnya Kemudian diaduk-aduk Kita tunggu sampai tomatnya layu ya Nah kalau tomatnya sudah mulai layu seperti itu Kita sudah boleh tes rasa ya Nah sekarang kan sudah enggak puasa lagi Jadi sudah boleh diicipin masakannya ya Jadi ini tuh rasanya manis, asem, pedas, dan gurih Pokoknya benar-benar manis deh Oke kalau rasanya sudah cukup Sudah boleh dimatikan apinya Nah ini sudah mateng ya Dan sudah siap untuk disajikan Nah jadi kurang lebih seperti itu ya tampilannya Telur puyuh bumbu tomat ala saya Oke lah selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan Terima kasih Bye 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 Terima kasih.